Yo! Oke guys, selamat datang ke channel YoungKrim guys. Di video kali ini gue bakal bagikan 4 tips buat kalian yang tanggal 21 Juni ntar bakal main game tari selan guys ya. Ya ini 4 tips ini yang harus kalian tau dulu guys ya. So kita lanjut untuk pembahasan yang pertama, let's go! Yo! Untuk yang pertama tips yang bisa gue kasih ke kalian yaitu pilihlah kelas sesuai dengan keinginan ataupun sesuai gameplay kalian guys ya. Kalau untuk tari selan ini sebenernya banyak banget kelasnya guys ya. Dari dalam kelas ini juga kalian bisa dibagi jadi 2 spesialisasi guys ya. Yaitu kalau kalian pengen main damage ataupun misalkan contohnya ini Phantom Necro kalian bisa main damage ataupun jadi healer. Cuma karena gue udah cobain CBT yang 1 jadi ya. Kalau based on CBT 1 kemarin guys ya gue gak main server China yang sekarang lagi keluar dari selanjutnya guys ya. Jadi gue gak tau kalau disana Phantom Necro itu gimana. Cuma kalau untuk di CBT 1 kemarin Phantom Necro ini banyak yang bilang ini kurang wow ya. Kalau kalian jadi healer juga healnya kurang. Jadi damage-nya juga damage-nya nanggung gitu guys ya. Ya kalau untuk Phantom Necro gue gak tau ya. Kalau di CBT 1 kemarin ini kurang diminati untuk job ini ya. Cuma siapa tau ntar kalau udah rilis global tanggal 21 ntar Phantom Necro bisa jadi joss. Gue gak tau juga guys ya. Cuma ya intinya kalian pilih kelas sesuaiin aja sama gameplay kalian. Kalau kalian pengen memang yang damage yang sangat-sangat joss kalian bisa pake kelas Shadow Shortman. Ini bisa dibilang tipe Assassin. Disini ada tipe ini dual ini kalau gak usah dia bisa ngilang lah. Ntar ada skill yang ngilang. Kalau untuk Tuning Tuning ini. Tuning ini dia ada yang skill-skill yang racun itu. Ini pas di PVP CBT 1 kemarin itu. Wadidaw mantap ini ya jobnya. Sakit banget untuk job ini. Banyak banget yang suka bilang ini jobnya sakit damage-nya untuk job ini ya. Terus untuk match udah gak perlu diragukan lah guys. Ini adalah tipe damage magic ter-OP. Kalau menurutku untuk saat ini guys ya. Kalau mage ya. Kalian mau main frost atau main flame sama aja. Cuma kalau kalian pengen yang ada sisinya main frost. Kalau mau main flame ya damage burst banget guys ya. Ini ya. Kalau kalian dibandingkan sama Phantom Necro yang damage-nya nanggung. Mending kalian pake match guys ya. Kalau kalian pengen bener-bener purely main jadi DPS yang magic gitu guys ya. Terus nah ini healer terbaik Priest. Bisa dibilang ini healer terbaik ya. Ya kalau kalian main Priest ya jangan main jadi fate lah. Mending yang main jadi prey aja guys ya. Meskipun spesialisasinya ini kalian bisa ubah-ubah. Kalian mau jadi healer. Boleh kalian bisa jadi damage juga. Mantap guys ya. Terus ada si Brett. Ini juga Brett ini juga sama guys ya. Kurang lebih sama kayak ini. Cuma kalau untuk heal masih gacoran si Priest. Kalau Brett ini lumayan lah. Kalau untuk CBT 1 kemarin ini. Ini gue kurang tertarik guys ya. Gue kayak banyak yang. Ya gak banyak komen lah guys untuk job ini. Karena gue juga gak terlalu paham untuk job si Brett ini ya. Cuma kalau untuk healer. Better Priest guys ya. Harus ya guys ya. Terus kalau nah ini nih guys. Barbarian Fighter. Ini job yang gue mainin di CBT 1 itu. Job ini wadidaw mantap guys ya. Kalau kalian pilih job ini ya. Kalau kalian pake Frozen itu tipe tank ini bisa ngeheal self-healing. Ini bisa ada skill yang self-healing. Dia ada skill yang mantep lah guys. Gue lupa skillnya apa ya CBT. Jadi CBT kemarin gue main job ini. Kalau kalian main Thunder ini damage-nya wadidaw. Cuma range-nya pendek. Pendek banget. Karena ini job mele. Dan juga. Ya kalau dibandingkan sama job yang lain ini. Lumayan deket ya job si Barbarian. Cuma ini. Damagenya sakit. Kalau kalian jadi Thunder ya. Sakit-sakit-sakit banget. Kalau jadi Frozen ini. Dia dari tank yang bener-bener nge-tank guys ya. Nge-tank yang mandiri ya. Tank mandiri gitu. Bisa jadi. Ya dia bisa ngeheal sendiri. Oke lah guys. Kalau kalian buat PvE pake ini ya. PvP pun juga oke pake Barbarian Vector-nya. Ini gue suka job ini. Ntar kalau ntar global gue ntar main Barbarian Vector lagi. Sama main job ini guys. Sama main job ini. Shadow Swordman. Karena ini PvP kemarin gue pake job yang Barbarian itu. Kalau satu lawan satu gue gak menang lawan Shadow Swordman. Kalau yang lain masih bisa dibantai. Kalau yang ini damage-nya kalah damage gue. Terus kita bahas tentang Warrior. Nah ini Warrior kalau kalian. Kalau untuk si ini guys. Si Shadow Swordman itu damage-nya lebih ke single. Kalau untuk damage-nya untuk sakit ya. Kalau Warrior ini damage-nya buat ke area. Itu bukan berarti Warrior gak bagus untuk yang single ya. Tapi ini lebih oke-nya buat war gede pake Warrior. Karena skill-nya wadidoh mantap untuk si Warrior-nya. Lumayan lah guys ya. Lumayan, lumayan. Ini gampang buat dipake kok. Untuk si kelas Warrior ini. Kalau kalian ingin coba silahkan. Ini kelas yang simple tapi oke. Kalau kalian pengen jadi tank ya silahkan. Cuma tank better pake ini guys ya. Pake antara Paladin sama Barbarian yang tadi gue bilangin. Ini Paladin. Wah. Wadidoh mantap guys ya. Sebenernya Paladin ya. Ini job yang sangat-sangat joss. Apalagi kalau kalian jadiin tank. Wadaw. Mantap. Ini pokoknya job begini guys ya. Terus untuk si Ranger. Ini Ranger. Di jujurin sih. Bete kemarin. Cementerian satu kemarin. Ini job kurang diminati ya. Gue gak tau kenapa guys ya. Bukan karena. Ya gue juga kurang tau lah. Kenapa kurang diminati. Padahal ini. Keren-keren juga guys. Untuk job ini ya. Si job Ranger. Cuma tampilan ini ada singanya. Cuma pas kalian main ntar. Agak berubah ya guys. Bisa jadi tembis sama hunting. Gue juga kurang tau sih ya. Cuma kalau dibandingkan Ranger. Banyak orang yang pake. Kayak si ini guys. Si lebih milih pake match gitu. Gue gak tau kenapa guys. Tapi ya intinya. Siapa tau ntar. Kalau keluar global. Semua job kayak gue rasa. Pasti ada. Perannya masing-masing guys ya. Jadi intinya kalian sesuaiin sama gameplay. Kalau kalian suka sama Ranger. Si kalian pake Ranger. Gak jadi masalah guys. Yo. Kita melanjut ke tips yang kedua lah guys ya. So. Let's go. Untuk kelas kalian pilih sendiri. Sesuai kesukaan kalian. Intinya gue cuma kasih tau. Based on CBT1 kemarin. Itu kayak gini loh. Kita lanjut ke yang kedua. Let's go. So guys. Untuk yang tips kedua itu. Jangan pernah takut. Ketinggalan level. Pas main. Taris lane nanti guys ya. Karena untuk pas dirilis global. Ntar ada cap levelnya guys. Kalau untuk sehari itu. Kalau gue gak salah. Itu kalian bisa sampe level berapa gitu. Gue juga lupa guys ya. Antara. 20. 24. 28. Mungkin guys ya. Gue juga lupa guys ya. Pas CBT1 kemarin gue. Level berapa sampe hari pertama guys ya. Ini. Ini. Gue tontonin live streaming gue pas hari pertama. Ini masih level 16. Ini masuk ke duniaannya guys ya. Intinya kalau main taris lane. Jangan pernah takut. Ketinggalan level. Karena. Level di awal itu. Ada capnya. Setiap hari ada cap-cap levelnya. Jadi ya kalian. Gak usah takut. Bakalan ketinggalan level guys ya. Karena setiap hari itu. Levelnya ada limitnya. Kalian kalau udah sampe level tertentu. Kalian gak bakalan bisa nambahin XP. So itu yang kedua. Tips yang kedua. So kita lanjut ke tips yang ketiga. Let's go. Yuk. Untuk tips yang ketiga. Sebenernya ini saran aja buat kalian guys ya. Ini bukan tips lah. Sebenernya saran aja. Jangan mainin taris lane. Kalau kalian memang orang yang sibuk di real life guys ya. Karena kenapa gue bisa bilang kayak gitu. Karena taris lane ini bukan game auto. Seperti game-game MMORPG yang tipenya kayak gini guys ya. Kayak. Tipe kebanyakan game MMORPG yang jenis-jenis kayak gini. Banyakan yang auto. Ini. Untuk taris lane dia gak ada auto. Dan juga. Ya. Dailynya juga. Lumayan lama guys ya. Kalau daily taris lane itu mungkin. Kalau untuk di awal kemarin itu. Kalau gak usah sampe level 35 itu. Sehari itu kalian bisa coba ngabisin. Sekitar 30 sampai 45 menit. Cuma gue gak tau kalau udah. Yang versi CN ini. Sekarang dailynya itu berapa lama guys ya. Belum kalian daily dungeon. Daily quest-quest yang biasa gitu. Waduh. Itu kalau kalian memang orang yang sibuk. Sudah. Kalian gak usah main ini. Kalau kalian mau main ya. Silahkan kalian cari joki guys ya. Cari penjoki buat main taris lane. Silahkan. Cuma ya. Kalau kalian bener-bener sibuk di real life. Ini bukan game yang bener-bener. Cocok buat kalian. Karena ini full manual guys ya. Serius. Kalian harus cari taruh guys. Ini game gak ada auto nya guys ya. So itu cuma saran sebenarnya. Untuk yang ketiga. Kita lanjut ke yang keempat aja guys ya. Let's go. Yo. Untuk yang keempat guys. Jangan lupa. Kalau kalian main taris lane nanti. Kalau udah keluar. Udah rilis. Saran gue hari pertama atau hari kedua. Kalian wajib explore map kalian. Minimal bukain semua tempat teleportation. Buat kalian buka-bukain guys ya. Karena di taris lane nanti. Mapnya juga lumayan-lumayan. Ya gak luas-luas banget lah. Tapi ya. Lumayan lah guys ya. Kalian harus. Minimal buka tower lah. Kalau untuk explore ya. Kalian bisa. Setelah kalian buka-bukain tower. Kayak tempat teleportation itu. Ya udah kalian. Explore nya nanti guys ya. Biar mempermudah. Buat. Progress kalian ke depannya lah guys ya. Setidaknya progress exploration kalian. Jauh lah guys ya. Setidaknya lah ya. Kalian mempermudah kalian. Untuk eksplorasi. Makanya. Hari pertama hari kedua. Buka tower-tower aja tuh guys. Santai aja. Buka-buka tower. Kalau kalian pengen. Belum pengen buat eksplorasi. Buat having fun ya. Buka tower aja minimal. Untuk hari pertama sama hari kedua ya. Biar itu mempermudah kalian ntar guys. Ya mungkin untuk dari tips gue. Mungkin. Cukup segitu aja lah guys ya. Sebenernya ya. Untuk taris line ini. Gue cuma. Dari CBT1 kemarin. Gue juga tau ya guys ya. Kalau untuk yang versi CN ini. Jujur aja gue. Belum coba mainin. Untuk versi CN. Untuk taris line. Cuma. Banyak pasti dari kalian yang nanya. Ntar bang. Taris line ini bisa cuan gak sih? Bisa cuan gak? Bisa cuan gak? Cuan sih bisa guys ya. Banyak sih. Kalau untuk dari game-game kini. Sebenernya. Cara cuannya tuh. Bukan harga dari jualan. Kalian bisa jadi penjoki juga cuan guys ya. Sebenernya ya. Kalau pengen cuannya bisa. Cuma kalau udah dicari cuan. Dari jualan di auksion. Atau dari market. Susah. Susah banget guys ya. Karena dia sistem marketnya itu. Udah. Price ataupun. List harga. Dari sebuah item. Di game taris line itu. Udah ditentuin dari in-game nya. Jadi ya. Kalau kalian pengen cuan dari in-game. Ya. Susah sih guys ya. Cuma ya gue gak tau loh guys ya. Ntar kalau udah rilis global. Kita liat aja. Kalau udah rilis tanggal 21 ntar. Pasti ada aja guys. Kalau petani pasti tetep ada aja. Untuk. Cari celah. Untuk cuannya kayak gimana. Biarpun. Kalian bilang ini gak bisa cuan. Cuannya susah. Pasti aja ada. Ada ntar trik-trik para petani. Untuk cari cuan. Jadi ntar kalau gue udah tau. Tentuin cuannya gue bakal kasih tau kalian guys ya. So kita tunggu sampai tanggal 21. Juni nanti aja. Untuk taris line yang bakal rilis global. So. Thank you. Gue yang kira pamit. See you next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.